Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sekarang kita akan membuat sebuah tips bagaimana caranya kita menampilkan kalender atau takwim kalender hijriah di hp android jadi di hp android ini biasanya terdapat kalender biasa kita akan membuat kalender hijriah bagaimana caranya ikuti video saya Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan saya disini di channel bangmu jadi secara default bahwa kalender di android itu adalah kalender biasa contohnya seperti ini tetapi kalau kita ingin disini belum ada kalender hijriah maka kita harus memasukkannya melalui yang garis 3 di atas ini kemudian pengaturan kita cari umum kemudian disini ada kalender alternatif kita pilih kalender hijriah sipil atau kalender hijriah saudi silakan dipilih-pilih saja contohnya misalnya kalender sipil kita kemudian kita keluar lagi disini kita akan mendapatkan bahwa di bulan januari adalah jumadil akhir dan rajab berarti di januari 2023 pada tanggal 1 januari adalah tanggal 8 jumadil akhir sedangkan di akhir bulan januari tanggal 31 januari adalah tanggal 9 rajab jadi di android kita bisa menggunakan kalender hijriah tanpa menggunakan aplikasi tambahan jadi buat yang ingin ada kalender hijriah silakan dilihat kalendernya kalender kalendernya karena disitu kita bisa membuat kalender hijriah tanpa tanpa menggunakan aplikasi tambahan baik itulah trik untuk membuat android kita terdapat kalender hijriah takwimul hijriah jadi bukan cuma kalender nasional tetapi kita juga menggunakan kalender hijriah saya ulang lagi kita masuk ke pengaturan kemudian cari umum kemudian kalender alternatif disitu kita bisa menambahkan daripada kalender hijriah terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh